Intro Halo guys, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal membahas tentang build dari salah satu karakter niliti berelemen imajinari Yaitu wealth yang disebut juga dengan Tuan Yang Nah, jika kalian masih bingung ngebuild Tuan Yang Kayak gimana buildnya Nah, tonton video ini sampai habis karena gue bakal ngebahas tentang Thresh, Lycon, Relic, dan Timcom terbaiknya Nah, jadi kita langsung saja ke videonya Let's go mama Nah, untuk basic attacknya wealth Wealth mempunyai basic attack bernama Graffiti Supercision Saat basic attack wealth menyerang musuh Basic attack wealth akan mengeluarkan damage imajinari dan berfokus pada single target Untuk skillnya sendiri, wealth akan mengakibatkan imajinari damage Berdasarkan attacknya wealth Pada satu musuh yang kita targetkan Dan akan mengakibatkan dua serangan tambahan pada musuh secara acak Saat serangan mengenai musuh, akan ada peluang untuk mengurangi speed musuh selama dua giliran Sedangkan untuk ultinya wealth, akan mengeluarkan imajinari damage Dan saat serangan mengenai musuh, akan ada 100% peluang untuk membuat musuh mewesuki status imprisonment selama satu giliran Di saat musuh terkena status imprisonment, maka musuh akan terkena pengurangan speed dan penundaan aksi Untuk teknik dari wealth, dia bakal menciptakan area dan jika musuh ada di area tersebut, maka movement speed musuh akan berkurang sebesar 50% Dan sekaligus mempunyai peluang untuk membuat musuh memasuki status imprisonment untuk satu giliran Di saat musuh terkena status imprisonment, maka musuh akan terkena pengurangan speed dan penundaan aksi Nah, di saat kamu membuka kemampuan tambahan, wealth akan melancarkan ultimate dan akan memberikan 10 energy tambahan Dan mempunyai 100% peluang dasar mendapatkan 12% tambahan damage selama dua giliran Selain itu, meningkatkan damage pada target musuh yang terkena weakness break Gimana menurut kalian Trash dari Sea Weld? GG parahkan? Kita bakal bahas lanjut ke pembahasan prioritas Trash yang harus kalian naikin Nah, untuk prioritas Trash kamu bisa naikin dulu skillnya guys Semakin tinggi skill, semakin tinggi juga kamu bisa menanamkan status imprisonment ya guys ya Dimana status itu bisa ngurangin speed dan penundaan aksi Dan untuk prioritas selanjutnya, kamu bisa unlock kemampuan-kemampuan tambahannya Agar Sea Weld-nya juga bisa berdamage Nah, kalau kalian di ultimate dan talentnya pengen berdamage, naikin juga guys Tapi prioritas utama adalah skill guys Nah, kita bakal bahas laikon terbaik untuk free-to-play Nah, untuk senjata free-to-play-nya kamu bisa pakai senjata yang ada di event-nya Silver Orb Kalau kalian kemarin menjalani event yaitu Before the Torture Mission Dimana dia itu bisa nambahin epic hit rate Plus, bisa nambahin energy juga Nah, kalau kalian gak punya dan keskip event-nya kalian bisa pakai senjata yang bernama Resolution Sign Nah, penggunanya ini kalau pakai senjata ini bisa ada peluang untuk membuat musuh memasuki status ensaranment Apa itu status ensaranment? Status yang bisa ngurangin defense musuh guys Nah, ini senjata mantep banget untuk si Weld untuk para free-to-play Nah, kalau kalian misalkan Hoki dapat senjata Signature-nya Nah, kalian bisa banget pakai senjatanya Weld Dimana senjatanya itu bisa menambahin damage pengguna Kalau misalkan menyerang musuh yang terkena di buff Nah, terus bisa nambahin epic hit rate untuk skill-nya Terus juga nambahin juga attack guys saat kalian mencarkan skill Nah, kalau kalian kecantol weapon-nya Silver Orb Terus gak punya Silver Orb yang Signature Kalian juga itu bisa pakai itu juga namain epic hit rate Terus juga ada tambahan-teman buff lainnya guys Nah, itu dia untuk rekomendasi Lycon dari gue untuk si Weld Nah, kita bakal bahas tentang relik-nya si Weld Nah, untuk relik terbaiknya sendiri udah pasti kalian itu wajib banget Pakai Wastelander Breeding Mask Dimana 2 set-nya bisa nambahin imaginary damage 10% Plus 4 set-nya bisa meningkatkan 10% crit rate pengguna Saat menyerang target musuh yang memiliki epic debuff Dan meningkatkan 20% crit damage pengguna saat menyerang target musuh berstatus Impression Man Nah, untuk planar ornament kamu bisa pakai 2 set Galatik Komersial Enterprise Yang dimana 2 set-nya bisa meningkatkan 10% epic hit rate pengguna pada saat yang sama Attack pengguna meningkat sebesar 25% epic hit rate saat ini Max hingga 25% Jadi ada scaling juga attack dari epic hit rate guys Nah, ini mantep banget untuk si Weld Nah, kita bakal bahas penempatan stat dan prioritas statnya guys Let's go Nah, untuk prioritas stat yang harus kalian cari Yang pertama adalah epic hit rate Soalnya karena dia debuffer Epic hit rate adalah stat nomor 1 ya guys Agar kalian bisa memastikan si musuh itu terkena debuff Nah, yang kedua adalah energy regeneration rate Soalnya di ultimate-nya si Weld Dia itu bisa ngedamag guys Itu juga mantep banget Dan bisa kalau misalkan kena weakness break Si musuh itu bisa masuk status imprisonment lagi guys Ya, musuh tertunda aksinya dan speednya dikurangin Mangga mamam Nah, selanjutnya kalian bisa masukin crit rate, crit damage, attack, atau defense, atau HP lah Itu masih berguna untuk si Weld Terus kalian juga bisa masukin epic race Agar si Weld-nya itu gak cepet ninggoi guys Nah, kita bakal bahas tentang penempatan relic Nah, ini penting banget yang harus kalian ketahui Soalnya ini adalah daging dari konten ini guys sebenarnya Nah, untuk di sepatu Kamu bisa pasang speed Karena Weld kamu harus jalan duluan Dan saat bertarung Agar segera bisa memberikan debuff terhadap musuh yang kita targetkan Untuk di badan Jika kalian kekurangan crit rate Kalian bisa pasang crit rate Atau misalkan kalian udah over crit rate Kalian bisa pake crit damage Tapi kalau kalian pengen over epic hit rate Nah, kalian juga bisa pake epic hit rate Tapi saran gue mending pake crit rate aja Epic hit rate kalian cari di weapon atau di stat guys Nah, untuk linrop Usahakan pake energy regeneration rate guys Agar si Weld ini bisa konsisten ultimate guys Terus untuk di planet spear Kamu bisa pake imaginary damage Atau pake attack percent Tapi kalau ada imaginary stat GG wave rate Nah, wajib banget dipasangin guys Terus kalau gak ada imaginary damage-nya budug Kalian bisa pake attack percent aja Yang agak lumayan statnya guys Nah, itu guys untuk penempatan relic Untuk si Weld Nah, itu jangan sampai salah guys Soalnya kalau kalian ada yang salah Wah, bisa repot Gue udah kasih rekomendasi Kalian tinggal jip lag aja guys Untuk penempatan relic Nah, kita bakal bahas partinya guys Mungkin partinya gak banyak Tapi gue bakal merekomendasikan Satu karakter yang membutuhkan si Weld ini guys Kita langsung bahas ke partinya Let's go mama Nah, untuk partinya sendiri Ada satu karakter yang memang butuh si Weld ini guys Yaitu adalah si Dan Heng Yang dimana ultimate-nya itu bisa nambahin damage multiplayer Kalau kita nyerang musuh dengan status low Atau yang namanya itu status pengurangan speed Atau namanya itu status imprisonment guys Jadi si Dan Heng ini bakal makin OP Kalau kita sandingkan dengan si Weld guys Soalnya musuh bakal terus mendapatkan status imprisonment Atau status low guys Nah, untuk dua lagi kalian bisa masukin Erudation atau Harmony Kalian juga bisa masukin Perservation atau Abundance guys Nah, itu mungkin rekomendasi party yang paling cocok Sama si Weld Tapi untuk selebihnya Weld ini bisa masuk kemana-mana Kalau kalian membutuhkan karakter Yang bisa membuat musuh Speednya berkurang Aksinya tertunda Nah, pakai ini si Weld guys Kalian makanya bersyukur yang di akunnya itu punya Weld Makanya build sebaik mungkin guys Soalnya ini bakal berguna di MOC SU Pokoknya buat harian juga enak guys Nah, kita bakal bahas di kesimpulan Nah, kesimpulannya menurut gue si Weld ini worth it banget Kalian build kalau kalian punya Tapi kalau kalian nggak punya Kalian cari dan ambil di banner standar guys Soalnya ini salah satu hero prioritas utama guys Soalnya dia bisa meta di SU Dia BSA di MOC Powergotten Holy Bash Pokoknya sama si Weld guys asli Ini nih, Liti GG Web Rate Setelah si Silver Wolf Nah, ini pokoknya kalian manfaatkan dengan baik Kalau kalian yang punya Weld Tapi kalau yang kalian nggak punya Ya nunggu aja di standar guys Nah, gitu aja guys Untuk videonya semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Agar gue juga makin semangat bikin videonya Dan ditekan juga ya Loncengnya agar kalian Tahu notifikasi video terbaru dari channel Bila Nah, kalau kalian mau tanya-tanya yang lain Tentang Simulated Universe Tentang MOC Tentang build karakter yang lainnya Kalau mau detail Lihat build-build 2 Kalian bisa mampir ke live stream gue guys Nah, gitu aja guys ya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye